Semua bisa kau dapat di laptop si Udil, di laptop si Udil kita belajar bersama. Nah ini dia pesawat Airbus A380 nya. Sekali terbang pesawat ini mampu membawa penumpang hingga 850 orang lho. Weleh weleh besar sekali kan. Pantas saja kalau pesawat yang diproduksi pada tahun 2004 ini dijuluki sebagai Super Jumbo. Karena pesawat ini merupakan pesawat komersial terbesar yang ada saat ini. Wah kira-kira seperti apa ya rasanya menerbangkan pesawat sebesar ini? Ih Udil pengen banget jadi pilotnya. Nah biar lebih aman, Udil mau coba menerbangkan pakai simulatornya dulu ah. Simulator pesawat A380 ini milik maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Yang biasa digunakan untuk melatih para pilotnya. Di Indonesia belum ada lho. Jadi para pilot dari Indonesia harus datang ke sini dulu kalau mau belajar menerbangkan A380. Keb, kita sudah siap terbang belum nih? Sudah siap, hampir 1 minit lagi. Kita akan berlepas. Yang harus disiapkan apa aja sih Keb? Udil bingung nih, tombolnya banyak banget. Disiapkan secara otomatik yaitu melalui kompeten. Asik, Udil mau belajar langsung nih sama kepala instruktur pilotnya. Namanya Kapten Sahrum Basri. Pesawat Superjumbo ini sudah dilengkapi dengan peralatan kendali dan navigasi yang canggih. Yaitu dengan adanya glass cockpit serta layar-layar monitor yang cukup lebar. Sehingga memudahkan tugas pilot. Glass cockpit merupakan standar untuk pesawat-pesawat modern. Di mana seluruh informasi di ruang cockpit sudah ditampilkan melalui layar-layar digital. Bukan lagi berupa panel-panel analog seperti pada pesawat jadul. Oh iya, untuk jenis Airbus A380 ini ada 8 layar navigasi dengan ukuran yang cukup besar. Semua informasi yang dibutuhkan pilot dapat dilihat di sini. Bahkan peta bandara pun bisa ditampilkan loh. Untuk mengendalikan semua informasi yang ditampilkan di semua monitor. Pilot cukup menggunakan keyboard yang dapat keluar masuk di bagian bawah panel. Sedangkan untuk mengendalikan pesawat secara manual. Bisa menggunakan controller berupa joystick seperti pada pesawat Airbus lainnya. Wah, seperti main game saja. Pakai joystick. Oke deh, let's go. Kita take off, Keb. Siap-siap ya teman. Unyel mau melintas di atas menara KLCC nih. Kapan lagi bisa terbang rendah pakai pesawat super jumbo? Wah, Keb. Itu dia menaranya, Keb. Woi, halo. Pilot Unyel nih yang lagi nerbangin pesawatnya. Hei, dadah. Ah, eh, pasti ada mul tuh Keb di bawah sana. Loh, loh. Seperti suara Unyel lagi teriak-teriak tuh. Wah, jangan-jangan. Dia lagi di dalam sana tuh. Lagi main pesawat-pesawatan. Wah, awas aja ya kalau sampai nggak ngajak mul. Waduh, bunyi apaan tuh? Wah, gawat. Mesin nomor dua terbakar. Ah, pasti gara-gara cuaca di luar sedang sudah bagus nih. Ada awan komol semimbus. Eh, bagaimana nih Keb? Mesinnya mati satu tuh. Tidak ada masalah Unyel, nanti saya akan handle. Tapi bagaimana caranya Keb? Saya akan matikan ujian nomor dua supaya keadaan terkawal. Wah, semoga berhasil deh Keb. Untung pesawat ini punya empat mesin. Jadi kalau mati satu, masih ada tiga lagi yang hidup. Hehehe. Oke ujian, sudah diberes. Yes, berhasil. Pesawatnya bisa terbang normal lagi deh. Simulator pesawat A380 ini juga dilengkapi dengan sistem simulasi cuaca. Gunanya untuk melatih pilot dalam menghadapi kondisi cuaca yang buruk di udara. Tidak semua pilot bisa dan boleh menerbangkan pesawat A380 ini harus pilot yang sudah punya pengalaman lebih dari 12.000 jam terbang. Selain itu, pilot juga harus lolos sertifikasi dulu melalui ujian terbang menggunakan simulator ini. Sekarang kita akan mendarat di lapangan tebang Jakarta. Wah, asik. Punyil pulang kampung dong Keb. Hehehe. Hah, loh kok ada hujan salju sih? Oh, si kapten lagi latihan mendarat saat hujan salju nih. Keren. Cuma di simulator ini saja loh. Di Jakarta bisa turun salju. Hehehe. Oke Keb. Punyil turun dulu ya. Terima kasih loh sudah diajak terbang. Oke, Udi. Sudah sampai. Terima kasih. Terima kasih. Sip. Ternyata asik juga loh. Belajar menerbangkan pesawat A380 dengan simulator ini. Hayo, dari mana kamu Nyil? Ih, Mbul. Apaan sih? Ngagetin aja. Aku Nyil habis nerbangin pesawat pakai simulator, Mbul. Seru deh. Loh, kok Mbul gak diajak sih Nyil? Curang. Yee, emangnya Mbul bisa nerbangin pesawat apa? Bisa lah. Mbul kan sering latihan di pasar malam, Nyil. Uh, Mbul ngaco banget sih. Latihan nerbangin pesawat itu harus pakai simulator dulu, Mbul. Kalau yang di pasar malam sih, itu odong-odong. Yee, biarin. Yang penting kan bentuknya pesawat juga. Wee. Negeri kita punya banyak jenis makanan yang kaya rasa. Salah satunya ini nih, coklat rito. Coklat yang terbuat dari serbuk bunga sakura Jepang dan serbuk rinti. Ada juga ekrol buah-buahan yang terbuat dari stroberi, melon, anggur, dan buah naga. So, saksikan laptop si Nyil episode kaya rasa. Senin 23 Maret 2015, jam 12.45, hanya di transfer.